oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys untuk video kali ini guys bayu es mau memperlihatkan bagaimana cara memasang ban di tiang yang akan dimuati buah naga guys jadi ini permintaan dari beberapa teman guys yang dia bertanya untuk buah nagan apakah harus dikasih ban terus bagaimana cara mengasihnya oke langsung saja kita lihat bagaimana caranya oke monggo oke guys ini adalah caranya ini caranya jadi dikasih bambu agar tidak merosot atau biar bisa numpang di atasnya jadi seperti ini ini teman teman bisa melihat jadi seperti itu yang di bawah itu nah itu di bawah itu banyak melungker terus dikasih bambu lalu nanti ketika tunasnya ini ke atas maka akan numpang di bannya itu guys nah selain ban jadi tunas-tunas yang ada di atas itu kalau bisa ditumpangkan di ini guys nah kayak gini jadi dilewatkan gini biar nantinya mengantisipasi bila bannya berosot guys atau berosot ke bawah nah ini caranya seperti ini yang ini juga awalnya bambu guys nah jadi kayak gitu guys oke guys ini adalah cara yang kedua bagaimana cara menumpangkan ban di atasnya tunas buah naga guys waktu dulu masih kecil jadi di bawahnya ini dikasih kayu guys ini kayu 3 1 2 3 lalu ke atas terus di kasih ban lalu bannya itu dipaku di kayu guys nantinya ban ini akan menyatu dengan buah naga menjadi akar-akar yang akan menguatkan ban yang ada di atas guys jadi seperti ini ini salah satu contohnya seperti ini 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 sangat rusot sekali guys ini guys ini adalah yang kedua caranya juga sama ini ini guys ini sama jadi seperti itu yang ada di bawah itu seperti itu nah itu di bawah itu jadi seperti ini ini kayu kayu jati guys kalau disini biasanya ini kayu jati seperti ini ini caranya seperti ini guys semua ini guys semua dikasih kayu jati guys itu semuanya itu sana-sana itu ya itu banyak dan nantinya guys tunas buah naga yang ada di atas itu kalau bisa ditaruh selah-selahnya ini guys pohon randi ini guys biar nantinya menumpang mengantisipasi ketika bannya berosot atau bannya jatuh ke bawah guys ya ya lanjut untuk berikutnya guys oke guys ini tiang penyanggit kita memakai ban juga ban bekas tapi caranya seperti ini guys jadi seperti ini ini jatuh ke bawah ke atas baru setelah sampai atas itu dikasih besi guys jadi besi itu besinya ditancapkan tembus sampai kesana guys karena pohon randu itu sangat kuat walaupun ditancap besi dia tidak akan mati guys ketika pohon ini sudah hidup guys nah ini guys ini ditancap sampai tembus sebelah sana guys itu sebelah sana ini juga yang atas itu seperti itu guys ditancap sampai tembus sebelah situ guys saya rasa untuk besinya ini kurang besar guys jadi yang agak besar dikit biar nantinya besinya kuat guys kalau untuk pohon randunya ini tidak akan mati guys dia akan kuat guys ya ini seperti ini ya jadi di atas seperti ini ini yuk kita lihat yang lainnya ini dibawah itu juga guys itu itu besinya kurang besar itu guys itu besi besi dikasih ban nah ban nya ini disigar guys jadi dua jadi satu jadi ban satu itu jadi dua guys jadi satu tiang guys ini guys kalau ini di double guys biasanya satu-satu kalau yang ini di double yuk kita lihat yang lainnya kita lihat yang lainnya oke guys yang ini guys sekarang yang ini ini itu yang atas itu ban nya tidak di double jadi seperti ini ini ke bawah itu ke atas di atas di kasih besi guys nah itu kawalannya atau yang penyaganya besi guys ban nya itu guys oke mungkin itu saja yang bisa Bayu S sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf tolong bantu subscribe like dan komen dukung terus Bayu S assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati